Intro Kalo kamu percaya sama Andin, ngapain kamu kesini buat ngomong sama aku? Loh? Ya kamu urus aja dia sana, kamu percaya sama dia kan? Loh gak gitu dong, justru karena aku pengen masalah ini selesai, aku harus denger dari dua pihak, dari kamu dari dia. Dengar dari dua pihak, tapi sekarang kamu mojokin aku. Intro Tadinya aku pikir, kita bisa ngomongin ini baik-baik, tapi kayaknya kamu masih emosi. Jadi mungkin nanti kita cari waktu lain lagi aja ya, pas kamunya udah tenang, udah bisa diajak bicara. Ya mungkin karena kamu juga baru pulang, butuh istirahat. Gak apa-apa, kalau mau istirahat lagi. Aku pamit ya. Ini semua tuh gara-gara Andin tuh gak? Aku tau si Sienna masih emosi. Tapi kayaknya gak seharusnya juga aku langsung main pergi gitu aja. Tapi masalahnya sekarang aku masih bingung. Di satu sisi Andin adalah saudaraku, tapi di sisi lain si Hena pacaraku. Tapi kata Randy, wanita itu senang kalau diperjuangkan. Oke. Masuk. Iya, Mel. Ada apa? Maaf, Pak Randy. Bapak udah liat video yang beredar di sosial media, Pak. Video? Videonya Mbak Sienna, Pak. Jadi dari tim brand mereka udah liat videonya. Dan mereka juga menolak kalau Mbak Sienna untuk dijadikan brand ambasador dari Maharatu, Pak. Video apa sih, Pak? Pak Randy harus liat videonya. Sebentar ya, Pak. Setelah lagi saya minta maaf. Maaf, maaf. Ambil ini baru. Baik, Mbak. Atau jangan-jangan Bu Andin udah tau ya soal ini. Makanya Bu Andin meng-cancel Mbak Sienna sebagai brand ambasador. Tapi masalahnya, apa pasal lu? Tau ya? Aduh. Ini saya mau tanya ke pasal, tapi takutnya pasal nggak tau soal ini. Nanti malah timbul kesalahpahaman lagi. Dan kita akan salah juga sih kalau ngasih itu pasal. Bagaimana ya? Tapi Bu Andin udah tau kan, Pak? Ya, yang jelas sih dari tim brand mereka menolak Mbak Sienna untuk dijadikan brand ambasador. Tapi ya keputusan kan kembali lagi ke tangannya Bu Andin, Pak. Iya, iya, iya. Fah, tolong kamu kirimin video yang ini ya ke saya. Untuk saya jadikan bukti. Iya, baik, Pak. Biar saya kirimkan. Aduh. Ini sih sensitif banget ya. Yang mengingatkan Mbak Sienna ini kan pacarnya pasal. Dan pasal untuk saat ini ditunjuk sebagai pimpinan Maharatu. Iya, iya sih, Pak. Oh, iya, Pak. Untuk videonya udah saya kirimkan ya, Pak? Oke. Iya, iya, iya. Udah masuk. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi kembali ke ruangan saya, Pak. Iya, iya. Makasih, Pak. Loh dateng-dateng minta bayaran? Orang kerjaannya aja batal. Ya otomatis. Loh nggak jadi-jari psikolog. Ya, tetep lah. Gua harus minta bayaran itu. Sienna. Please. Gua butuh uang itu. Fer? Gua manajer Sienna. Mau ngobrol sama Sienna. Oke. Sen, lu bisa jelasin nggak? Jelasin? Jelasin apa ya? Jelasin apa? Ini lu bener-bener nggak tahu, Sienna. Video lu udah tersebar di akun gosip media sosial. Video apa sih, Fer? Gua nggak tahu apa-apa nih. Serius, lu nggak tahu. Ya video apa? Nih. Iya mbak, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Maaf, maaf. Ambilin yang baru. Fer, Fer, Fer ini siapa yang ngerekam tuh siapa yang nyebarin? Mana gue tahu. Fer, ini gawat banget loh. Ya bener, gawat. Beberapa klien kita juga sudah memutusin kontrak sama kita. Termasuk maharatu. Mereka juga masih memikirkan kembali untuk menjadikan kamu sebagai band ambasadornya. Ancur gue. Gue ngajarin lo playing victim, tapi bukan berarti lo bisa kayak gitu ke gue, Sienna. Lo usah bilang nggak ada apa-apa sama Nino. Tapi ternyata apa? Makan tuh Nino. Fer, ini gimana dong? Gue tuh harus dapetin kontrak itu. Fer, please lo bantuin gue. Lo bantuin gue. Bersihin nama gue dari video di club semalam. Please ya. Ya, gimana caranya? Apa yang harus diklarifikasi? Udah jelas kok, semua video lo lagi mabok ada di situ. Jadi, lo harus minta maaf ke publik. Ya, mungkin untuk sekarang lo mesti diem dulu, tunggu situasi udah adem. Terus, urusan sama gue gimana dong? Gue nggak mau tahu ya. Gue harus tetap minta bayaran ke lo. Gue minta duit sama Sienna. Buat apa? Dia janjiin gue bayaran yang gede, supaya gue acting jadi psikolog. Buat ngerjain Andin. Wanita yang bikin dia cemburu. Sienna sewa orang untuk jadi psikolog palsu. Dia mau ngerjain Andin. Tapi untuk apa? Itu barusan yang gue denger tuh bener. Yang aku denger semuanya tadi tuh bener. Kamu bayar orang buat pura-pura jadi psikolog untuk Andin. Iya. Tujuan kamu apa sih, Sienna? So. Nggak. Video yang beredar soal kamu mabuk di club, itu gimana? Kamu nggak usah ngomong. Fer, kita kenal udah lama. Jadi gue butuh lo jujur sekarang. Oke, jelasin ke gue. Apa yang terjadi? Oke. Nggak usah, Fer, berapa aja yang jelasin. Aku nggak butuh kamu ngomong. Oke? Aku mau denger semuanya dari Feri. Tolong jelasin. Psikolog palsu, video mabuk-mabukan. Gimana? Aduh, ini kenapa saya jadi tau semuanya sih? Rasanya mau kabur gue. Tapi mau kemana? Dan udah terambat juga sih. Karena saya udah tau. Mana Elsa ngechat gue, nuduh gue macem-macem sama Nino. Ini bener-bener hari paling sial dalam hidup gue. Bro, ayo dong. Nggak ada yang mau cerita. Nggak ada yang mau jawab. Oke. Nggak perlu juga. Aku udah tau semua jawaban. Sal-sal, please, please, jangan di explain, please. Ya? Mau explain apa lagi? Aku udah denger semuanya. Jelas lagi. Kamu tau nggak alasan aku balik ke rumah kamu apa? Karena aku tuh sayang sama kamu, Siena. Aku peduli sama kamu. Aku mau perbaiki hubungan kamu sama Andin. Tapi apa yang aku dapat? Fakta ini nyakitin hati aku. Aku pikir apa yang Andin omongin soal kamu selama ini tuh salah. Ternyata apa? Bener semua. You know what? Aku nggak kenal Siena yang seorang loh. Aku nggak ngerti kamu kenapa. Tapi kamu udah beda. Oke? Let me go home. Sal. Aku tuh ngelakuin ini semua karena aku nggak suka sama Andin. Kamu pasti nggak bisa ngerasain. Kamu nggak bisa ngeliat betapa sopolosnya dia. Tapi aku nggak ngerasain. Aku bisa ngeliat. Ya, Siena. Nggak lantas bikin kamu bisa nyewa orang buat jadi psikolog palsu untuk Andin supaya mentalnya makin jatuh dong. Aku mungkin bisa bela kamu untuk kesalahan-kesalahan yang lain. Tapi kalau untuk yang ini, aku nggak bisa. Kesalahan yang kamu buat kali ini tuh fatal. Ini menyangkut mental orang, kamu tau nggak? Aku kecewa sih sama kamu. Please. Let me. Gue harus gimana lagi nih?